Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Salahudin juga meninjau pekerjaan fisik Rehab SD Negeri Tirto 01. Guna memastikan pekerjaan fisik berjalan tepat waktu, Wakil Wali Kota Pekalongen Salahudin didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan atau PBJ Minbang Seda Kota Pekalongen Selamat Mulyadi, Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Nurul Izzah dan juga jajaran UPD terkait lainnya turun langsung ke lapangan untuk memonitoring pembangunan rehabilitasi ruang kelas dan laboratorium SD Negeri Tirto 01, Kecamatan Pekalongen Barat, Kota Pekalongen, Rabu Pagi. Usai memonitoring, Salahudin mengungkapkan bahwa untuk progres pekerjaan fisik rehabilitasi ruang kelas dan laboratorium SD Negeri Tirto 01 ini sudah mencapai 21 persen atau 2 persen lebih cepat dari progres sebagaimana mestinya. Kualitas bahan material yang digunakan juga sudah sesuai spek atau standar bangunan yang telah disepakati di dalam surat perjanjian kontrak atau SPK dengan penyedia atau pelaksana, yakni CV Kurnia Sainamulia Kota Pekalongen. Salahudin mengakui memang masih ada sejumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongen yang masih memerlukan perhatian untuk perbaikan rehabilitasi seperti di SMP Negeri 11 dan SD Negeri Tirto 01 ini di mana wilayah sekolah tersebut sering terdampak krop sehingga perlu mendapatkan penanganan cukup serius salah satunya dengan peninggian bangunan. Selain fokus pada rehabilitasi bangunan, dalam kesempatan tersebut ada masukan dari pihak sekolah bahwa mereka perlu adanya petugas dinas perhubungan atau dishub untuk membantu mengatur lalu lintas dan menyeberangkan peserta didiknya meski sudah ada petugas keamanan sekolah. Fasilitas pendidikan kita memang yang harus lebih kita perhatikan. Kemarin dari SMP 11, kemudian dari tempat yang lain, sekarang di SD Tirto ini, itu memang kaitan dengan fisik karena daerah kita itu terkena rob ya, itu memang harus lebih diperhatikan. Banyak fasilitas yang memerlukan perbaikan, terutama peninggian. Dan khusus untuk SD Tirto ini, selain fisik, kita lihat tadi kebutuhan petugas dari dishub untuk membantu menyeberangkan anak-anak sekolah di depan sekolah karena sebagian muridnya berada di sebelah selatan Jalan Patura. Itu sangat berbahaya bagi anak-anak kita dan biar sekolah sudah mengajukan sulat permohonan, nanti kita minta kapit untuk komunikasi dengan kepala dinasnya dan menyampaikan kepada kepala dinas berhubungan yang segera direalisasikan. Kalau kaitan dengan pekerjaan, tadi saya tanya ke konsultan pengawasnya sesuai dengan spek yang disepakati dalam pengontraknya dan juga jadi perencanaannya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Tirto 01, Sucah Yowibowo, menyambut baik adanya pekerjaan fisik rehabilitasi ruang kelas dan laboratorium SD Negeri Tirto 01. Ia menyebutkan ada tujuh ruang yang dilakukan rehabilitasi, yakni enam ruang kelas untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, serta satu ruang untuk laboratorium dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK sebesar 1 miliar 195 juta rupiah. Tanggal kontrak mulai 10 Juli 2024 dengan lama pekerjaan 140 hari. 7 ruang, 6 ruang kelas, dan 1 nantir ruang laborat, namun masih awal belum mulai. Dan pada mesinnya, walaupun jalannya lebih 1,1 M, sekolah hanya penerima manfaat. Jadi kami hanya ikut membantu mengawasi, kami tidak punya kewenangan untuk memberikan penjelasan masalah ini, hanya mengingatkan barangkali, misalnya pasir kok, pasirnya tidak memutiran, kami ikut menegur, ikut mengamankan. Misalnya kayu ini kok sudah lapuk, tidak layak dipasang, kami hanya mengingatkan pasir, tapi kami tidak punya kewenangan. Dan sekali lagi, SDTK01 hanya penerima manfaat.